Selain dipenuhi kawah, permukaan bulan juga ternyata punya lubang raksasa unik berupa terowongan. Terowongan ini ditemukan saat pengorbit bulan asal Jepang tengah mengumpulkan data di sekitar lubang bulan, tepatnya di pintu masuknya. Para peneliti mendeteksi pola gema spesifik yang nunjukin adanya area berongga. Dan mereka juga nemu pola gema lain di sekitar lubang, jadi kemungkinan di situ terdapat banyak terowongan bulan. Ukuran terowongan ini ternyata cukup besar. Satu lapangan sepak bola pasti bakal muatu kalau dimasukkan ke dalamnya. Bentuknya juga nggak beraturan dan diameternya sekitar 130 meter. Mereka memperkirakan di bawah permukaan bulan kemungkinan ada gua rahasia atau sistem terowongan yang memukau. Para astronot bisa menjadikan spot ini sebagai tempat berlindung atau malah tempat tinggal bagi koloni manusia di bulan. Tapi belum ada orang yang bisa menetap di bulan lebih dari 3 hari sih, lantaran banyak faktor. Perbedaan suhu bulan sangatlah mencolok. Di situ juga nggak ada atmosfer, serta nggak ada medan magnet yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari radiasi atau sinar matahari ekstrim. Para astronot memang mengenakan pakaian luar angkasa, tapi daya perlindungannya nggak akan bisa tahan lama. Mungkin mereka perlu berlindung di terowongan lava? Setelah lava dingin, lubang ini akan menghasilkan kerak yang kemudian menebal dan membentuk atap di bagian atasnya. Lava ini memang terus mengalir, tapi setelah berhenti, jalurnya akan mengering dan membentuk terowongan. Di bumi juga ada terowongan lava, tapi ukurannya nggak sebesar di bulan. Ada juga pohon khusus yang diberi nama pohon bulan. Pohon ini berasal dari benih yang dibawa ke bulan, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Dan saat ini, kebanyakan habitatnya ada di Amerika Serikat. Bumi 27% lebih besar dari bulan dan bobotnya jauh lebih berat. Gravitasinya juga jauh lebih kuat, jadi saat kamu menjatuhkan batu ke permukaan bumi, lajunya akan lebih cepat. Beban 68 kg di bumi cuma akan seberat 11 kg di bulan. Di antara sekian banyak satelit yang mengelilingi bumi, cuma bulan yang jadi satelit alami kita. Objek ini terbentuk setelah planet seukuran Mars menabrak bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, atau sesaat setelah matahari dan tata surya kita terbentuk. Pasca tabrakan, uap awan batuan mengorbit di sekeliling bumi, kemudian mendingin, dan akhirnya berubah menjadi objek padat kecil berbentuk cincin. Objek ini berubah menjadi bulan dan membentuk kawah bekas tabrakan. Kalau kamu berdiri di permukaan bulan, bayanganmu akan lebih gelap daripada di bumi. Di situ nggak ada atmosfer yang bisa menghamburkan cahaya dan menghasilkan bayangan terang. Io, salah satu satelit Jupiter, punya ratusan gunung berapi dan letusannya sangat dahsyat. Malah terkadang juga melontarkan gumpalan asap setinggi 400 km ke atmosfer. Letusan ini terjadi karena gravitasinya sangat tinggi, bagian dalam Io meregang dan mengempis saat jaraknya lebih dekat dengan Jupiter kemudian menjauh lagi. Maka, terbentuklah energi yang memicu aktivitas vulkanik sedahsyat itu. Selain planet, benda langit yang lebih kecil juga kadang memiliki satelit. Pada tahun 1993 lalu, para peneliti mendeteksi asteroid yang diameternya 32 km, punya satelit berdiameter 1,6 km. Pancaran cahaya bintang induk kita, matahari, 400 ribu kali lebih terang dari bulan. Bulan cuma memantulkan cahaya matahari, jadi nggak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Intensitasnya juga bergantung pada posisi bulan, bumi, dan matahari. Satelit alami kita ini berjarak sekitar 32 kali diameter bumi dan jarak terdekatnya sekitar 29 kalinya. Saat langit malam begitu gelap dan cerah, seakan-akan bulan Purnama bisa kita raih ya. Tapi mustahil juga dong, karena jaraknya sejauh 400 ribu km. Di bulan juga ada air lho, tapi bukan berupa genangan atau danau, melainkan butiran es abadi di sisi gelap bulan alias di dekat kutubnya. Menurut para ilmuwan, air di situ sudah ada sejak bulan dan bumi kita masih digempur asteroid dan komet yang memang membawa air berwujud es. Peristiwa ini kemungkinan telah menghasilkan danau dan lautan di bumi, jadi nggak cuma menjatuhkan air es ke permukaan bulan. Penelitian terbaru membuktikan bagian dalam bulan ternyata mengandung air yang bisa naik ke permukaan selama aktivitas vulkani. Di bumi pun bisa terjadi proses serupa. Di antara 200 satelit di tata surya kita, ukuran bulan paling besar kelima, sedangkan satelit Jupiter, Ganymede, berukuran paling besar atau hampir 1,5 kali lebih besar dari bulan. Apollo 11 menjadi misi pertama yang merealisasikan pendaratan manusia di bulan. Momen super penting ini disiarkan di seluruh dunia, tapi prosesnya agak tersendat oleh badai angin kencang yang saat itu menerjang Australia. Di situ terpasang para bola Parker yang fungsinya menangkap sinyal siaran dari bulan. Bulan nggak berbentuk bulat sempurna, tapi agak menyerupai telur dan bagian yang lebih melengkung mengarah ke bumi. Bentuk uniknya ini dipengaruhi oleh rotasinya sendiri. Bulan Purnama bisa bikin kita sulit tidur lho. Sejumlah penelitian menunjukkan durasi tidur kita akan lebih singkat saat ada bulan Purnama. Dan kita jadi lebih lama melek. Penyebabnya bukan karena pancaran cahaya bulan, tapi siklus bulan bisa mengintervensi jam biologis kita. Bulan terus bergerak menjauhi bumi karena gaya gravitasinya berinteraksi dengan lautan kita. Tiap tahunnya saja, satelit kita ini menjauh sekitar 4 cm. Maka, dalam waktu 600 jutaan tahun ke depan, bulan akan jaga jarak sejauh 23.500 km dari bumi dibandingkan dengan posisinya saat ini. Bertepatan dengan itu, gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Meski belum ada lagi manusia yang mendarat di bulan setelah puluhan tahun, jejak kaki di situ masih terlihat jelas. Permukaan bulan nggak diterpah angin, sehingga jejak tersebut bisa tetap ada sampai jutaan tahun. Bulan punya zona waktu sendiri, bernama waktu standar bulan. Dan, tiap tahunnya terdiri dari 12 hari, jadi satu hari di bulan berlangsung selama satu bulan di bumi. Nama hari di bulan diambil dari nama para astronot, dan kalendernya dimulai sejak Neil Armstrong menapakan kaki di bulan pada tahun 1969. Kemungkinan, di salah satu satelit Saturnus terdapat sumber energi yang mendukung kehidupan. Di bawah permukaannya, terdapat lautan, dan di situ mungkin telah terjadi reaksi kimia yang membantu terbentuknya kehidupan di bumi. Menurut perkiraan, bulan pernah punya gunung berapi aktif selama masa dinosaurus. Lava cair mengeras di permukaannya sejak miliaran tahun lalu, kemudian menghasilkan kawah unik. Tapi gunung berapi ini telah lama menjadi dorman. Nggak cuma di bumi, di bulan pun ada gempa. Tapi namanya gempa bulan. Sama seperti di planet kita, kerak bulan juga mengalami perubahan dan pergeseran. Jadi, bulan akan berguncang saat keraknya mulai panas dan memuai. Hal serupa juga bisa disebabkan oleh benturan meteorit. Meski nggak sekuat di bumi, gempa bulan bisa berlangsung lebih lama, karena di situ nggak ada cukup air yang mencegah getaran seismik. Karena nggak ada atmosfer, perbedaan suhu di bulan terbilang drastis. Di siang hari, suhunya bisa naik sampai 93 derajat Celcius, tapi suhu dikutubnya kurang lebih minus 240 derajat Celcius. Pada tahun 2019, para astronok mengamati fenomena luar angkasa misterius. Saat itu, bulan melintas di hadapan matahari, tapi tiba-tiba bergerak mundur ke asalnya. Fenomena ini sebetulnya cuma ilusi optik yang bisa kamu alami saat berkendara melewati kendaraan lain yang lebih lambat. Saat kamu maju, kendaraan ini seolah-olah bergerak mundur. Gerak bulan ada yang tebal dan ada yang tipis. Di beberapa area, ketebalannya bisa sampai 60 km, tapi di bagian lain bisa jauh lebih tipis. Warna bulan selalu sama. Setelah menembus atmosfer bumi, cahaya matahari dipantulkan oleh bulan. Lalu mata kita melihatnya sebagai pink atau merah. Terkadang juga ada partikel debu yang terbawa masuk ke atmosfer, dan saat terkena cahaya matahari, warnanya kelihatan oranye. Bulan kita nggak punya sisi gelap. Di permukaannya cuma ada sisi jauh yang nggak bisa kita lihat dari bumi. Bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan mengorbit bumi, sehingga kita cuma bisa melihat satu sisinya saja. Semua planet di tata surya kita minimal punya satu satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Merkurius lebih ringan dari bumi, dan gravitasinya juga lebih lemah, yaitu sekitar 38% dari gravitasi bumi. Makanya, beban seberat 45 kg di bumi akan jadi 17 kg di Merkurius. Selain gravitasinya lemah, posisi Merkurius sangat mepet dengan matahari, jadi nggak akan bisa punya satelit sendiri. Satelit itu malah nanti bisa nabrak Merkurius atau masuk ke lintasannya, kemudian mengorbit matahari. Kalau sudah begini, ia akan tertarik ke dalamnya. Venus kemungkinan besar nggak punya satelit karena posisinya juga terlalu mepet dengan matahari.